Ada hakikatnya Orang nang fakir itu Orang nang fakir itu ada sifat tamak Nah itu orang fakir itu Jangan dikira Orang fakir kada berduit tadi Nang bujir-bujir fakir tadi Ada juga orang nang sugih berduit Tapi tamak ada dalam hati Merasa kada cukup Merasa kada puas Merasa kada ini kada itu Tamak kada puas dalam hati Ada keratusan Ujar ulama mengatakan Nang bujir-bujir fakir itu Orang nang bujir-bujir fakir itu apa Itu ada rakus di dalam hati Biarlah hartanya banyak Handak terus Tapi orang nang kaya itu apa Orang nang kaya itu Nah orang sugih itu apa Orang nang menjaga kehormatannya Dan merasa cukup dengan Allah Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ridho atas apa yang Diberikan Allah Kepadainya Nah ini Orang nang bujir-bujir kaya Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat Allah berikan berkah kita di bulan Rajab Di sisa bulan Rajab ini Dan mudah Allah menyampaikan kita Seberataan kepada bulan Syaban Menyampaikan kita juga kepada bulan Ramadhan Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Dibantu oleh Allah Untuk mengerjakan puasa Malamnya pun dipermudah Allah untuk beribadah Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Sehat badan Luas rezeki Dijadikan oleh Allah sebagai hamba Yang mampu menjaga harga dirinya kita Menjadi hamba Yang dicukupkan oleh Allah Rezekinya kita Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat kita Memuliakan kita Tidak menjadikan kita Sebagai hamba-hamba Yang Yang terhina Kita akan menjadi mulia Kalau kita itu Menerapkan ilmu Rasulullah Kita akan menjadi terhina Kalau seandainya kita itu jauh Daripada ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma hadina bihuda Keja'alna mimman jisari farabak Kila tuullina ulian suwak Wala tuja'alna mimman khalafa amruka wa asak Wasmuna Allah namal wakil Wa la hawla wa la quatilla billahi la'alil azim Wa alhamdulillahi wa alhamdulillah